Reformasi Birokrasi Birokrasi 2010-2025. Perpres ini berisi acuan tentang upaya mewujudkan reformasi birokrasi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar tercipta tata kelola pemerintah dan sistem birokrasi yang lebih baik. Perpres ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya sejumlah peraturan Menteri Pendaya Gunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi yang berisi tentang Roadmap atau Peta Jalan Reformasi Birokrasi. Dengan mengikuti peta jalan ini, sudah banyak pemerintah daerah yang sukses menjalankan reformasi birokrasi. Di antaranya Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur yang sukses meluncurkan program reformasi birokrasi berbasis partisipasi masyarakat. Kabupaten Banyuwangi berhasil meningkatkan efektivitas layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi-inovasi layanan publik, misalnya pemberian akte lahir sesaat setelah bayi lahir. Kesuksesan reformasi birokrasi juga dirasakan warga Provinsi Jogjakarta dan Kota Bandung yang didorong oleh perubahan besar di tubuh birokrasi. Khususnya dalam memperbaiki mental aparat dan sistem pelayanan publik. Hasilnya, kepuasan masyarakat atas jumlah layanan publik pun meningkat tajam. Misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan masalah perizinan. Sasaran utama reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, juga untuk meningkatkan akuntabilitas, mengurangi praktek korupsi-kolusi nepotisme, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sasaran-sasaran itu akan dicapai melalui revolusi mental dan perilaku aparat, pembenahan kelembagaan, pembenahan prosedur, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta penataan sumber daya manusia. Ujung reformasi birokrasi adalah terciptanya SDM aparat yang memiliki integritas, profesional, dan akuntabel. Karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan oleh seluruh aparat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Semangat reformasi birokrasi di tingkat pusat akan memberikan energi positif bagi pemerintah daerah. Saat pemerintah daerah penuh semangat melakukan reformasi birokrasi, maka saat itulah masyarakat luas akan semakin merasakan manfaat reformasi birokrasi. Pemerintah daerah adalah tempat di mana negara wajib hadir untuk melayani masyarakat. Di sinilah terjadi interaksi yang intens antara aparat dan masyarakat. Kesuksesan reformasi birokrasi tak hanya terjadi di pusat, tetapi juga diwakili oleh sosok-sosok aparat negara yang bertugas di kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota. Reformasi birokrasi yang melaju kencang tak boleh berhenti. Tentangan dan hambatan harus dikalahkan untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Reformasi birokrasi harus terus meresat maju untuk mendorong pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua itu harus dimulai dengan semangat untuk berubah, menjadi lebih kompeten, profesional, berintegritas, akuntabel, bermartabat, dan berdedikasi tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi negara dan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!